Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat sinopsis panggilan industriar episode 168 yang tayang pada hari ini 10 September 2022 Sepertinya pada akhirnya Lian melakukan lamaran resmi terhadap Vogel dan ternyata kali ini dengan mengadakan makan malam bersama dengan keluarga karena seperti kita ketahui, Vogel sudah tidak lagi memiliki keluarga sedangkan keluarga satu-satunya adalah Raymond dan tak mungkin mereka akan melamar kehadapan Raymond karena pada ujung-ujungnya Raymond tak akan menyetujui hubungan Lian dan juga Vogel hingga pada akhirnya keluarga Lian memutuskan untuk makan malam bersama sebagai tanda lamaran resmi dari Lian terhadap Vogel karena mungkin adalah titik tengah bagi semuanya karena memang di sisi lain Vogel sudah tidak memiliki keluarga pada akhirnya Habibi dan juga kita mempersiapkan acara itu semua dengan makan malam bersama di rumahnya semua benar-benar antusias dengan acara makan malam bersama dalam agenda lamaran resmi yang dilakukan Lian terhadap Vogel terlihat semua benar-benar begitu kompak satu sama lain dalam acara lamaran resmi yang dilakukan Lian terhadap Vogel itu mereka benar-benar senang karena pada akhirnya kali ini Lian benar-benar akan melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi hubungannya dengan Vogel hingga pada akhirnya keluarga menyambut itu semua dengan bahagia karena setelah sekian lama akhirnya Lian menemukan tambatan hatinya yang jatuh kepada Vogel semua gembira, semua larut dalam kebahagiaan yang tengah dirasakan oleh Lian dan juga Vogel dan kali ini baik Habibi kita kakek Lian benar-benar meminta kepada Lian untuk selalu menjaga Vogel karena notabene Vogel tak memiliki keluarga yang itu artinya setelah menikah nanti Vogel tanggung jawab penuh dari Lian dan tidak mau Lian mengabaikan Vogel itu yang diminta oleh seluruh keluarga besar Lian untuk menjadikan Vogel benar-benar istri bagi Lian dan tidak boleh menyianyiakan Vogel kali ini Lian dihadapan semua keluarganya itu meminta Restu untuk menikah dengan Vogel dan meminta bantuan untuk mempersiapkan segala sesuatu atas pernikahannya nanti sementara itu ternyata di momen dinner lamaran resmi Vogel dan juga Lian ternyata ada sesi dan sahab bersama atas dua kabel ini ya guys terlihat ada Habibi dan juga kita sekaligus pasangan yang sedang berbahagia siapa lagi kalau bukan pasangan Voli, Vogel dan juga Lian kali ini pun benar-benar suasana semakin syahdu dan semakin mengembirakan bagi keluarga Brick ini atas apa yang sedang dirasakan oleh Lian dan juga Vogel di sisi lain ternyata momen acara dansa itu dipelopori atas ide dari Mala awalnya Mala kali ini meminta om dan tantenya yaitu Habibi dan juga kita untuk memulai dansa terlebih dahulu dan pada akhirnya kali ini Mala pun meminta sang ayah dan juga Vogel untuk mengikuti Gita dan juga Habibi berdansa bersama karena momen ini adalah momen yang sangat langka sehingga benar-benar harus dimanfaatkan oleh kedua pasangan ini sementara itu kita ketahui Habibi dan juga Gita benar-benar sibuk karena mengurus anak kembar mereka sedangkan Vogel dan juga Lian yang masih memiliki waktu terbatas karena notabene status mereka masih berbacaran sehingga di momen lamaran resmi ini atas ide dari Mala yaitu ada dansa bersama dan terlihat Lian, Vogel, Habibi dan juga Gita benar-benar menikmati waktu kebersamaan mereka terlihat kali ini Lian mengajak Vogel berdansa dan terlihat Vogel benar-benar bahagia karena pada akhirnya semua impian itu benar-benar nyata Vogel selangkah lagi akan menikah dengan orang yang benar-benar dicintainya selama ini dan Vogel yakin Lian adalah sosok yang benar-benar tepat untuk menjadi pendampingnya kelak selain itu Lian pun benar-benar beruntung bisa memiliki Vogel karena bisa menerima Lian apa adanya dan benar-benar tulus mencintai Lian Mala dan juga keluarga besarnya itu terlihat kali ini Lian sekali lagi meminta kepada Vogel untuk menjadi istri dan menjadi ibu dari Mala dan juga anak-anaknya nanti dan itu yang membuat kali ini Vogel merasa terharu dengan segala ucapan Lian itu dan mereka kali ini berjanji akan membangun rumah tangga yang benar-benar utuh, bahagia dan benar-benar dipenuhi dengan rasa cinta satu sama lain wah makin susut aja ya guys dan kali ini terlihat kelamaran resmi pun begitu romantis kira-kira apa yang akan terjadi jika pernikahan mereka akan secepatnya digelar pasti akan lebih baper lagi ya guys wah kira-kira bagaimanakah aksi Lian yang kali ini berdansangan salon istrinya itu kebahagiaan, demi kebahagiaan kali ini terpancar di wajah Vogel dan juga Lian atas selamaran hari ini baik Lian dan Joko Vogel merasa kebahagiaan mereka hampir sempurna karena memiliki pasangan yang saling mencintai satu sama lain dan berjuang satu sama lain selama ini hingga mendapatkan Lian ataupun Vogel memiliki perjuangan yang super ekstra hingga pada detik ini mereka bisa bersama dan selangkah lagi mereka akan menuju ke jenjang pernikahan jenjang dimana yang ditunggu-tunggu oleh pasangan ini wah makin baper saja ya guys dengan pasangan voli yang setiap hari semakin pucin dan baper saja sementara itu baik kita Habibi, kakek Bilal maupun malah benar-benar bahagia melihat kebahagiaan yang terpancar pada diri Lian dan juga Vogel karena mereka melihat selama ini kebahagiaan Lian hilang ketika istrinya meninggal dulu dan kini kakek Bilal bersyukur karena pada akhirnya sang anak bisa membuka hatinya kembali dan akan menikah kembali setelah selama ini dan hingga malah besar tidak pernah mendekati perempuan kecuali Vogel ini mereka benar-benar kebahagiaan larut dalam kebahagiaan yang dipancarkan oleh pasangan Vogel dan juga Lian ini mereka berharap secepatnya Lian akan segera menikahi Vogel makin penasaran dengan episode hari ini ya guys kira-kira akan seperti apa kebaperannya jangan lupa saksikan terus panggilan setiap hari tentunya hanya di Indusiar terima kasih telah menyaksikan video ini dan selamat menikmati